Seorang nenek bernama Maria yang tinggal sepatang kara di sebuah gubuk di pasar Rante Tayo, Tanah Toraja meninggal dirinya pada seminggu 2 Agustus 2021 lalu. Sementara itu di dalam gubuk sederhana milik Maria ditemukan sejumlah uang puluhan juta rupiah. Awalnya nenek Maria ditemukan warga di dalam gubuknya dalam kondisi yang lemah. Nenek Maria tinggal seorang diri alias patang kara di kawasan pasar Rante Tayo, Tanah Toraja. Melihat kondisi Maria, warga kemudian berinisiatif membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun saat dalam perjalanan nenek Maria meninggal dunia. Kemudian warga menemukan uang yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah di gubuk nenek Maria. Uang tersebut terdiri dari pecahan Rp 2.000, Rp 5.000, dan Rp 10.000. Dikutip dari Tribun Timur.com Camat Rante Tayo, Bruno Saliatah mengatakan jumlah uang yang ditemukan di gubuk Maria sebanyak Rp 42.700.000. Uang itu ditampung Maria semasa tinggal di gubuk sederhananya. Yang menjelaskan uang itu seluruhnya akan digunakan untuk keperluan pemakaman Maria seperti membeli peti dan untuk membuat kuburan. Sementara Maria telah dimakamkan pada Selasa 3 Agustus 2021 di Dusun Tina, Kejamatan Rante Tayo. Sementara Maria Sementara Maria Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!